Kita beralih ke informasi lain, pemirsa seorang tenaga kerja Indonesia asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat, meninggal dunia saat bekerja di Malaysia. Ironisnya, organ tubuh korban diduga diambil saat berada di rumah sakit Sabah dan hanya menyisakan bagian usus. Jenazah TKI asal Polewali Mandar yang bekerja di Malaysia disemayamkan di rumah sakit. Korban meninggal saat bekerja di atas kapal penangkap ikan di Malaysia. Awalnya korban mengeluh sakit perut dan muntah-muntah. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit hospital Queen Elizabeth Sabah, namun naas nyawanya tidak tertolong. Keluarga tidak terima karena organ tubuh korban dikeluarkan tanpa seizin keluarga saat jenazahnya dikirim ke Indonesia. Semua keluarga ingin jenazah diperlengkan, tapi pihak di sana dulu ditangani karena ini mau di visum dulu kan diotopsi. Sekitar 3 hari keluarga hasil visum, ada kabar ini jenazah om katanya sudah dibedah, tapi tidak ada pemberitahuan dari pihak sana ke keluarga. Keluarga berencana menuntut pihak rumah sakit tersebut. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, Ainyus melaporkan.